hai semua assalamualaikum selamat datang di channel gulia listiari di video kali ini aku akan bikin lapis surabaya teksturnya benar-benar lembut banget dan seratnya benar-benar halus bikinnya simple dan bahannya super duper ekonomis simak terus videonya ada tips dan trik cara memanggangnya supaya teksturnya lembut dan porinya halus pokoknya ini dijamin anti serat dan anti gagal ya tonton videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terima kasih langkah pertama disini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20x20 olesi dengan margarin tipis-tipis aja bagian bawahnya kemudian kita alasi dengan baking paper seperti ini dan diolesi lagi dengan margarin agar rata seperti ini ya nah disini aku punya dua loyang yang ukuran sama yaitu 20x20 ya seperti ini kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya disini kita akan siapkan wadah yang bersih dari minyak dan juga air masukkan 6 butir telur masukkan 2 butir kuning telur 1 sendok makan SP atau ovalet atau TBR kemudian masukkan 130 gram gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 1 bungkus vanili bubuk atau pasta vanila 1 per 4 sendok teh garam 1 bungkus susu SKM atau setara 40 gram untuk bahan keringnya disini aku masukkan 25 gram maizena 100 gram tepung terigu kita ayak supaya teksturnya tidak bergerindil dan halus ya kemudian ini kita mixer diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak untuk lamanya mixer sekitar 8 hingga 10 menit dengan kecepatan tinggi ya setelah putih kental dan berjejak seperti ini boleh dimatikan mixer kemudian di wadah lain disini aku masukkan 50 gram wisman dan 90 gram margarin atau teman-teman bisa full margarin atau wisman ya dimixer sampai teksturnya creamy dan halus seperti ini ya nah kalau udah halus seperti ini ini diaduk menggunakan spatula selanjutnya kita pindahkan adonan yang udah kita kocok tadi ditaruh di dalam margarin seperti ini ya tujuannya agar bisa tercampur secara merata nah kalau udah ini kita masukkan adonan margarinnya tadi kita campurkan ke dalam wadah adonan kuenya tadi dan ini kita mixer menggunakan speed rendah aja tidak lebih dari 1 menit ya teman-teman dan ini pokoknya sampai tercampur rata aja ya kemudian ini diaduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik pastikan tidak ada margarin atau endapan di bagian bawah ya nah selanjutnya disini aku bagi menjadi 2 wadah masing-masing wadah sekitar 400 gram dan ditambahkan dengan pasta coklat dan juga pasta susu kemudian ditambahkan dengan pewarna kuning ini opsional aja ya teman-teman kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur rata pastanya kalau teman-teman gak mau menggunakan pasta susu juga gak masalah bisa tambahkan pewarna kuning aja selanjutnya disini kita akan tuang ke loyang yang udah kita siapkan tadi sebelumnya disini aku tuang yang warna coklat terlebih dahulu diratakan menggunakan sumpit atau tusuk gigi seperti ini lalu dihantak-hantakan agar pori atau udaranya bisa keluar dan untuk yang lapis kuning sama aja ini aku menggunakan sumpit seperti ini diratakan kemudian dihantak-hantakan agar udara yang terperangkap bisa keluar selanjutnya disini aku sudah memanaskan oven dan ini kita akan oven bersamaan seperti ini di suhu 190 sampai 200 derajat celcius selama 15 menit terlebih dahulu menggunakan api atas bawah ya kenapa 15 menit nanti akan aku pindahkan lagi ke tukar posisi jadi 15 menit lagi nah ini aku tukar posisi lagi seperti ini jadi ini akan aku oven kembali selama 15 menit jadi ini meng ovennya 15 menit 15 menit ya tujuannya agar tidak cepat gosong nah sebenarnya bisa aja teman-teman memanggangnya langsung 30 menit dengan suhu 150 hingga 180 derajat celcius ya tapi disini aku mau teksturnya bagian atasnya itu berkulit dan matang dan bagian bawahnya itu tetap lembut ya nah karena bagian atasnya itu menurutku kurang coklat jadi ini aku oven kembali 5 menit nah ini hasilnya setelah aku oven kembali ini aku sisir dulu bagian pinggirannya agar mudah untuk terlepasnya dan ini hasil yang warna coklatnya ya teman-teman kemudian ini akan kita balik aja seperti ini kita pindahkan ke tatakan agar cepat dingin tips dari aku kalau teman-teman takut ambles kuehnya itu loyangnya dihentakan pas keluar dari ovennya nah jangan lupa kertas rotinya diambil seperti ini tekstur bawahnya benar-benar halus dan kulitnya juga tidak terlalu banyak ya kemudian ini kita olesi dengan selai blueberry atau selai nanas atau selai strawberry juga boleh ya teman-teman nah kalau udah ini perlahan aja kita timpa seperti ini hati-hati ya teman-teman untuk bagian pinggirannya disini aku rapikan aja seperti ini agar terlihat layarnya masya Allah ini benar-benar cantik banget teksturnya benar-benar lembut banget dan ini porinya benar-benar halus banget nah kalau udah diolesi dengan selai seperti ini teman-teman bisa taruh di kulkas agar selainya itu bisa merekat ya nah kalau teman-teman mau buat ide jualan teman-teman bisa taruh ini di dus seperti ini dialasi dengan kertas roti atau kertas kue seperti ini ya lalu diwadahkan dus seperti ini nah disini aku menggunakan wadah dus ukuran 18x18 ya jadi ini ukurannya udah pas banget menurutku tapi kalau teman-teman mau buat ide jualan untuk bagian pinggirannya tidak perlu dipotong ya nah bagaimana cara membuatnya sangat mudah dan ekonomis banget bahannya benar-benar simple banget dan ini bisa dijual dengan harga 50 hingga 60 ribu ya disesuaikan aja dengan budget dan kuota masing-masing terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb